Halo Cebolmania, kembali lagi bersama kami di Cerita Bola Hasil Sepak Bola Olimpiade Tokyo 2020 Perlombaan cabang olahraga sepak bola putra pada Olimpiade Tokyo 2020 Sampai saat ini masih terus berlanjut Sejumlah partai besar yang mempertemukan tim unggulan pun berakhir dengan hasil mengejutkan Pada pertandingan fase grup C yang berlangsung di Stadion Sapporo Dom Spanyol berhasil mencuri kemenangan Namun, mereka harus bekerja keras untuk menang 1-0 atas Australia Selain itu, pertandingan antara Argentina melawan Mesir juga berlangsung di Sapporo Dom Pertandingan lanjutan grup C itu dimenangkan oleh Argentina dengan skor 1-0 Sementara itu, Brazil harus puas berbagi angka dengan skor 0-0 saat menghadapi Pantai Gading Dan berikut adalah hasil lengkap sepak bola putra Olimpiade Tokyo 2020 Lewandowski didapuk pemain terbaik Jerman 2021 Lewandowski tampil luar biasa pada musim lalu Saat membawa Bayern München mempertahankan gelar juara Liga Jerman untuk ke-9 musim beruntun Ia juga tampil tajam dengan mencetak 41 gol di Bundesliga Total gol itu, tak hanya membuatnya menjadi top skor Tetapi juga sukses memecahkan rekor 40 gol semusim yang sudah lama dipegang oleh penyerang legendaris Jerman Jert Müller Jika digabungkan dengan kompetisi lainnya Lewandowski membuat 48 gol dan 9 asis dari 40 penampilan Itu, belum termasuk torehan 3 golnya bersama dengan Polandia di Euro 2020 Maka wajar jika Lewandowski terpilih lagi sebagai pemain terbaik Jerman untuk 2 musim beruntun Polling ini diadakan oleh majalah kicker yang mengikut sertakan 563 voter Alex Tellis terancam absen bela MU di awal musim Alex Tellis tampil sebagai pemain pengganti saat MU melakoni pertandingan persahabatan kontra Derby Conti pekan lalu Setan Merah menang 2-1 dalam laga tersebut Namun, nasib buruk dialami oleh Alex Tellis selepas pertandingan Pergelangan kaki sang pemain terkilir akibat terpleset Cedera tersebut membuat Alex Tellis absen di laga uji coba kontra Queen Park Rangers Manager Manchester United oleh Gunnar Solskjaer Angkat bicara terkait kondisi Alex Tellis Juru taktik asal Norwegia itu Memprediksi Alex Tellis harus menjalani pemulihan hingga berminggu-minggu Hal itu membuatnya kemungkinan besar harus absen dalam laga perdana Manchester United Setan Merah akan menjalani pertandingan pertama menghadapi Leeds United di Old Trafford pada 14 Agustus Butuh penyerang baru AS Roma dekati Mauro Icardi Jose Mourinho membutuhkan penyerang baru untuk menghadapi musim 2021-2022 Keinginannya itu langsung direspons oleh AS Roma dengan mengontak agen Mauro Icardi Wandanara Mengutip Football Italia, Mourinho membutuhkan striker baru untuk memperkuat strateginya Kabarnya, pelatih asal Portugal tersebut sudah menyukai permainan dari Icardi sejak lama Icardi sendiri dikabarkan ingin kembali ke Liga Italia setelah membela PSG sejak tahun 2019 lalu Apalagi, bersama PSG, ia jarang mendapatkan menit bermain dan lebih sering duduk di bangku cadangan Hanya saja, nampaknya sang pemain hanya akan membela Roma dengan status pinjaman saja Pasalnya, terdapat klausul penalti dari Inter Milan jika PSG menjual Icardi ke klub Italia lain Fernando Torres kembali ke Atletico Madrid Fernando Torres sudah pensiun sebagai pemain pada tahun 2019 Ia menutup karirnya di usia 35 tahun bersama dengan Sagan Tosu Setelah pensiun, Torres terpilih dalam jajaran staff pelatih Atletico Madrid B Namun, tugas itu diambil dalam waktu sebulan saja setelah ia mundur pada Februari lalu Kini, Torres kembali lagi ke Atletico untuk bergabung dengan staff kepelatian Pihak klub sudah mengonfirmasi lewat cuitan di Twitter dengan tagar Fernando Is Coming Home Torres saat ini juga sedang bekerja untuk mendapatkan lisensi kepelatian UFA Musim ini akan menjadi debut pria 37 tahun tersebut terlibat dalam dunia kepelatian Torres sendiri adalah salah satu legenda dalam sejarah Atletico Madrid Ia sempat membantu klub meraih beberapa gelar Cristiano Ronaldo segera jalani pramusim bersama Juventus Spekulasi mengenai masa depan Cristiano Ronaldo sepertinya mulai menemui kejelasan Bintang berusia 36 tahun itu, kemungkinan besar akan bertahan di Juventus untuk musim 2021-2022 Dilansir oleh Gull, bahwa Ronaldo segera bergabung dalam persiapan pramusim Juventus di bawah Aswan Allegri Hal ini, setelah pesawat pribadi sang pemain sudah tiba diturin pada hari Minggu Ronaldo pun diklaim akan langsung mengikuti sesi latihan pramusim bersama dengan Juventus mulai Senin waktu setempat Hal itu, sekaligus mematahkan spekulasi kepindahan Ronaldo ke klub lain Sebelumnya, petinggi Juventus Pevel Nedved sudah menegaskan bahwa dua pemainnya yaitu Cristiano Ronaldo dan Paulo Dybala akan menjadi bagian dari squad Juventus untuk musim depan Liverpool dikabarkan menaruh minat besar kepada penggawa Juventus Federico Chiesa The Reds bahkan dilaporkan telah mengajukan tawaran kepada Juventus agar mau melepas Chiesa Jumlahnya terbilang besar, yaitu mencapai 100 juta euro atau sekitar 1,7 triliun rupiah Chiesa sendiri memang menjadi incaran sejumlah tim usai performa gemilangnya di musim lalu bersama dengan Juventus dan Italia Namun, menurut laporan dari La Gazeta dello Sport, Bianconeri telah menolak tawaran dari Liverpool Juventus menyatakan bahwa bintang mudanya itu tidak akan dijual dengan harga berapapun Juventus kabarnya memiliki rencana besar terhadap Chiesa yang akan dijadikan pemain utama dalam jangka waktu yang lama Sang pemain diharapkan bisa menjadi pemain kunci Juventus di setiap musim Barcelona siap tampung Anthony Martial Barcelona memang telah mendatangkan Memphis Depay dan Sergio Aguero Namun, sang pelatih Ronald Koeman nampaknya ingin mencari alternatif lain untuk mengisi kekosongan lini serang mereka Hal ini mengingat masa depan Osman Dembele dan Antoang Griezmann yang tidak pasti Kini, menurut laporan dari Mundo Deportivo bahwa Barcelona dikabarkan tertarik untuk menampung Anthony Martial Terlebih, situasi Martial di Manchester United sendiri saat ini tidak menentu usai kedatangan dari Jadon Sancho Namun, belum ada indikasi apakah Barcelona akan melakukan penawaran untuk sang penyerang Peluang Barcelona untuk mendapatkan Martial terbilang cukup besar Pasalnya, Setan Merah ingin menjual Martial untuk menutup sebagian dari pengeluaran yang mereka keluarkan untuk Jadon Sancho Jarang main di Juventus, Meris Demiral dilirik Borussia Dortmund Kesempatan bermain Meris Demiral selama di Juventus memang sangat sedikit Ia selalu berada di bawah bayang-bayang dua back veteran Italia Yaitu Giorgio Chiellini dan juga Leonardo Bonucci Tak heran jika Demiral lebih sering duduk di pinggir lapangan Bahkan, ketika Chiellini mengalami cedera panjang di musim kemarin, Demiral tetap tidak mendapatkan kesempatan tampil Dilansir oleh Sky Sport bahwa Demiral sudah menyatakan keinginan untuk pergi dari Allianz Stadium Kabarnya, pemain 23 tahun itu bakal dipindang oleh kelepapan atas Jerman Borussia Dortmund Juventus sendiri sudah mematok harga di kisaran 35 juta euro saja Kini, manajemen Juventus tinggal menunggu tawaran resmi yang datang dari Borussia Dortmund untuk sang back Thomas Tuchel terpilih sebagai pelatih terbaik Jerman 2020-2021 Manager Chelsea, Thomas Tuchel terpilih sebagai pelatih terbaik Jerman tahun 2021 Ia mengalahkan pelatih Bayern München Hansi Flick dan juru taktik Borussia Dortmund, Edin Terzik Acara pemilihan pelatih terbaik di Jerman itu digelar oleh Asosiasi Jurnalis Olahraga Jerman Mereka bekerja sama dengan majalah kicker, pemenang penghargaan tersebut ditentukan melalui voting Keberhasilan Tuchel mendapatkan penghargaan tersebut tak lepas dari prestasi yang diraihnya bersama dengan Chelsea musim lalu Ia berhasil mengantarkan The Blues meraih trofi Liga Champions Tuchel mengambil alih Chelsea pada Januari lalu Meski baru beberapa bulan menangani Chelsea, namun ia mampu mempersembahkan gelar Liga Champions kedua sepanjang sejarah klub Buffon masih membidik Piala Dunia 2022 Buffon yang kini berusia 43 tahun baru saja kembali bergabung dengan Parma setelah kontraknya bersama dengan Juventus habis Hingga kini, Buffon masih menolak untuk pensiun dan siap berkompetisi di Serie B Buffon memang sudah menyatakan pensiun dari timnas Italia pada tahun 2018 lalu Namun, ia mengaku masih bermimpi untuk bisa memperkuat Gli Azuri di ajang Piala Dunia 2022 nanti Meski begitu, ia menyadari bahwa Kans kembali ke timnas Italia bakal sulit terjadi Hal itu mengingat Roberto Mancini sudah memiliki tim ideal usaha meraih gelar juara Euro 2020 Buffon sendiri terakhir kali membela timnas Italia pada tahun 2018 silam Bersama Gli Azuri, ia telah mencatatkan 176 caps dan sukses memenangkan Piala Dunia 2006 Alasan Fans PSG Menolak Kedatangan Paul Pogba Paul Pogba saat ini tengah gencar dikaitkan dengan kepindahannya ke PSG Namun, di tengah rumor itu, terdapat sebuah drama di mana para pendukung PSG membentangkan spanduk yang menolak kedatangannya Yang membuat menggelitik isi spanduk itu mengingatkan agar Pogba menuruti saran ibunya Spanduk penolakan tersebut bukan lahir tanpa sebab usut punya usut Dalam kalimat penolakan itu, terdapat rivalitas yang membuat pendukung PSG menolak pemain sekelas Paul Pogba Pada 2018 lalu, Pogba pernah melakukan wawancara di mana ia mengaku tidak akan pernah mau bermain untuk PSG Hal itu karena mendiang sang ayah dan ibu Pogba merupakan pendukung Olimpik Marseille Pogba